Kalau kita mau lepas liarkan, itu ada dua tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah memastikan satwanya itu sehat. Yang kedua, memastikan satwanya memang masih layak untuk dilepas liarkan. Satwa belum tentu bisa dilepas liarkan kalau dia sudah terlalu jinak misalnya. Jadi semua penyu sudah lewat evaluasi, lewatin dua tahapan itu dan dua-duanya sudah oke. Sehingga hari ini sudah kita bisa lepaskan. Terima kasih telah menonton!